Intro Daripada di 4 orang Pak Win ya Kita panen terlebih dahulu Nah ini Karena sering dipancing sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya ini Selamat pagi teman-teman pecinta Kiwan khususnya ikan dimana pun berada Kali ini saya berada di kolam ikan Melaksanakan pembersihan dan pengurasan kolam Sekalian dibersihkan daun-daunnya Nah ini seperti ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini Jangan lupa like, subscribe, komennya Untuk lebih jelasnya Mari kita saksikan video berikut ini Nah ini ya teman-teman kolamnya yang barusan dikuras Sekalian kita membersihkan daun-daunnya Ya ini Karena kebetulan di atasnya ini adalah Pohon durian Nah ini ya Nah ini Jadi sampah-sampahnya Daun-daun dari pohon durian ini Langsung jatuh ke kolam Seperti ini Pembersihan kolam sekalian memanen ikannya Nah ini juga banyak kecenya ya Nah ini Ini juga bisa untuk makan Pentok Maupun kita masak Kita oseng juga Sangat lezat Enak sekali ini Nah ini Ini proses pemanenannya Sudah dimulai Nah Ini kemarin banyak yang Mancing Biasanya Ngelimpe pas hari libur ini Nah sehingga ikannya Cuman beberapa aja ini yang sisa Ya ini ya Karena Tempatnya juga terbuka Seperti ini Jadi mudah Orang lain itu untuk masuk dan Memancing disini Nah ini Saling berloncatan Nah ini ikannya Nah itu ya Nah ini Berlaskap ya Alhamdulillah besar sekali ini Nah ini Nah ini Alhamdulillah Ramehnya Nah ini Mantap sekali Masih Menyiduk-nyiduk ikannya Ya ini Lele besarnya ini Kelihatannya Belum ketangkap ini Nah ini Gurameh-guramehnya Memang belum begitu besar Tetapi Daripada Diambil Orang duluan Lebih baik Kita panen duluan ini Nah ini Karena sering dipancing Sama orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Ya ini Nah ini Guramehnya Berloncatan Nanti kita goreng ya Kita makan bareng-bareng Orang sum Nah ini Gurameh sama nilanya ya Ini biar bersih nih Di kopiok-kopiok Terlebih dahulu Nah ini ya Luar biasa ini Pak Budi sama Pak Win ini Memanen ikannya Nah ini Nah ini yang masih kecil-kecil Teman-teman Kita masukkan ke kolam Yang sebelahnya ini ya Nah ini Di sini Ini juga Ikan nilam merah Ini banyak sekali Di sini Nah ini Yang besar kita panen Ini gemuk-gemuk ini ikannya Walaupun kecil-kecil Mantap sekali ini Gurameh-guramehnya Ini sekitar berapa kiloan ini Pak Win Satunya Ya ini Satu kilo Isi tiga Isi dua Nah ini Daripada di Mbaturang Pak Win ya Kita panen terlebih dahulu Nah ini Gurameh Sama beras cupnya ini Nah ini Nah ini Nah ini Ikan buah walnya ini Sangat besar sekali Nah ini Buah walnya Sangat besar sekali ya ini Ini ada sekitar dua tiga kiloan Mantap Mantap Josh mantap tenang Nah ini Nah yang kecil-kecil masukkan sit wajah itu Nah Mantap Nah ini Pak Is sama Pak Budi Pranowo Sangat bersemangat sekali Yang masih kecil Nah ini yang masih kecil ya Ini berawal ukuran Tiga jari tangan Nah ini Empat Empat Ini ya Masih memanen terus Karena ikannya Ternyata juga Banyak yang di tengah ini Masuk ke kubangan yang Di tengah Nah ini Alhamdulillah Dapat setok senek Nah ini Nah Mantap sekali Senek Nah Seneknya melipah ini Minum Minum Nah ini ya Masih Memanen terus Ini Ternyata ikannya juga Tidak habis-habis Setelah sekian kali Dipanen ini Nah ini Ternyata banyak yang jebak pancingan Di pinggir-pinggir kolamnya ini Yang di tali ya Sehingga tidak kelihatan Nah ini di tengah masih banyak sekali ini Ikannya 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 Nila Lele maupun guramehnya Nah ini ya Nah ini Lele-nya Lele-nya ini Ketangkap Besar sekali Ini guramehnya Ini guramehnya Kok ini Nah ini Ini guramehnya Ini guramehnya Gak mana ya Pak ya Gak ada laki-lakinya Dia kan harus di Ini tuh Pak Pisahkan ya Ada perubahannya Harus dipisahkan Ini parah di hijau itu Nah ini ya teman-teman Masih proses Untuk memanen terus Nah ini Demikian kegiatan Memanen ikan di kolam Jangan lupa Like Subscribe Komennya Terima kasih Sampai jumpa